Aku duluan. Cakep banget nggak sih? Ini nih cara makannya. Lihat piringku. Taraaa! Semua permennya siap dimakan. Cantiknya. Mulai dari yang biru. Hmm. Kamu dapat apa? Oh. Cuma setumpuk warna-warna cantik ini. Wow, cakep banget. Dan semuanya untukku. Permen-permen, aku datang. Loh, kok kosong? Ini apaan sih? Kamu lucu banget kalau marah. Oke, aku makin kesel. Ayo dong. Hah? Cuma segini? Hahaha, kocak banget. Aku punya solusi. Wow, kok bisa gitu? Ini dia yang aku mau. Berdaerat-daerat permen nikmat. Selalu mulai dari yang ungu. Hmm. Aku mau coba trik dia. Oh, ternyata gak segampang itu. Waktunya nyemil. Jemilanku di mana? Ada di sini kali ya? Duh, kosong gini. Ketemu. Ketemu. Ini dia yang kucari. Dan ini semua untukku. Cuma disesain mungkusnya. Nyebelin. Perantakan banget. Semua barang tidak pada tempatnya. Kamu alergi ngerapihin barang ya? Oh, permenmu habis ya? Mama punya rahasia kecil. Perhatiin ya. Taruh popitmu. Lalu masukkan gula ke lubangnya. Tambahin pewarna makanan. Cantik kan? Isi terus. Warna selanjutnya. Tiap barisnya bisa kamu isi warna baru. Hampir jadi deh. Selanjutnya, panaskan. Lalu bekukan. Sekarang semua jadi padat. Permain buatan sendiri. Mau? Tunggu. Bagian paling serunya pasti keluarin gini. Cobain deh. Makasih. Manis banget. Udah mau bersih-bersih? Dengan senang hati. Makasih permainnya, mah. Hah, waktunya nyantai. Kenapa popitku jadi kotor gini? Dan setengahnya udah gak bisa dipencet. Yang ini malah bolong. Dokter. Rusak lagi. Kayak biasa. Gimana kalau pakai ini? Biar semuanya makin seru. Itu agak nakutin. Tolong aku, dok. Cuma ada satu solusi. Kalau ini bagaimana? Pas kecil, aku pakai ini. Kamu pasti suka. Ratakan di meja. Lalu ambil warna cat favoritmu. Buat ngewarnain gelembungnya kayak gini. Kelihatan seru, kan? Menarik banget. Aku mau coba deh. Silahkan. Seru banget. Transisinya lancar. Kayaknya dia lelah. Satu lagi masuk ke tempat sampah. Makasih, dok. Wah, tidurku nyenyak banget. Wah, berkema itu bikin relax deh. Wih, tapi nampakku gak enak. Buat dari tenda dulu deh. Oke, ambil perlengkapan mandi dulu. Iyuh, kenapa nih? Gawat. Pasta gigiku bocor gini. Kok bisa gini ya? Aku suka banget jalan-jalan di alam. Oh. Au. Oh iya, aku jatuh. Pantes aja. Ya, ini sih gak bisa dibenerin. Berantakan banget lagi. Hei, kayaknya kamu butuh ini. Oh, bingung ya? Ini gue jelasin. Aku ngambil pop it dan pasta gigi. Lalu tuang pasta giginya ke tiap lubang. Isi semuanya sampai penuh. Lalu ambil soda kue. Taburin deh ke pasta giginya. Baking soda ini juga ngebantu gigimu tetap bersih. Nih, ambil satu. Oke, aku coba ya. Oh, seger. Oh, seger. Tinggal disikat. Keren juga. Beneran ampuh. Hei, makasih ya. Nggak kebayang kalau nggak ada kamu. Sama-sama. Kebersihan gigi itu wajib dijaga. Itu jelas episode paling lucu. Hah, kemana dia pergi? Astaga. Yes. Ada apaan sih? Oh, lihat. Pesta pop it. Datang yuk. Wah, pop itmu imut banget. Aku juga punya. Yuk kita pergi. Wah, ada penjaga. Dilerang bawa makanan dan minuman. Permen kita? Kita apain dong? Aku pengen banget ke pesta. Hei, kayaknya kita bisa datang sambil bawa permen. Lihat, pakai aja casing ponsel pop it punyamu. Pasang aja gambar kamera di sini. Lalu kita isi dengan permen. Isi tiap lubang pop it-nya. Harus dimaksimalin penyimpanan permennya. Tinggal coklatnya nih. Ini udah kulelehin biar mudah dituang. Tutup semua permennya. Bagus, sempurna. Udah keras berarti udah jadi. Kayak ponsel biasa. Bagus, kamu cerdas deh. Oke, ayo pergi. Kamu boleh masuk. Kamu nggak lihat. Dilarang bawa makanan dan minuman. Ayo, pergi dari sini. Aku bawa pop it. Masuk. Hah, aku belum pernah lihat casing ponsel pop it. Keren. Selamat berpesta ya. Hmm, kayaknya nggak ada orang nih. Giliran pop it jumbo aku. Wah, banyak banget pop it-nya. Yuk, bantu kami dengan yang besar ini. Ini pesta terbaik. Kita menang kontes nyusun. Ayo, ayo. Pecahin rekornya. Hei, mau tukeran? Oke. Apa pikiran kita sama? Waktunya makan snek. Tara, udah siap. Casing pop it-nya langsung lepas. Seperti permen buatan rumah. Enak. Cobain deh. Hei semua. Kami bawa permen lho. Ayo cobain. Hei, apa kabar? Lihat nih, aku punya apa. Astaga, kapan kamu belinya? Pagi ini. Warnanya ungu dan bagus, kan? Wah, aku jadi iri. Coba aku juga punya ponsel baru. Tapi tunggu. Nggak perlu ponsel baru. Cukup casing cakep. Banyak casing lebih dari satu. Oke, boleh juga. Eh, masih banyak lagi lho. Aku suka banget warnanya. Nah, lihat casing warna-warniku. Keren sih, tapi nggak sekeren ponsel ungu ku. Apa? Oke, nggak ada pilihan lain. Eh, ngomong apaan sih kamu? Ini dia, semua casingku. Wah, banyak banget. Nah, kan casing juga cantik. Wow, aku terkesan. Yah, jadi agak kecewa dengan ponsel baruku. Ah, aku ada ide jenius. Ambil sedotan dan tutup ujungnya pakai catok rambut. Ini dia. Nah, langkah selanjutnya. Isi sedotan dengan cairan berwarna pakai pipet. Bagus. Segitu aja. Sisain sedikit ruang. Nah, tutup juga ujung yang ini. Sekarang aku putuh casing bening ini. Lapisin dengan lem. Bagus. Lalu tempelin sedotannya. Aku bikin banyak sedotan warna-warni. Tempelin semua pada casing. Kelihatan keren. Lihat casing baruku. Gelembungnya gerak-gerak. Wah, belum pernah ngelihat yang kayak gitu. Aku dan casing warna-warniku pamit dulu. Ya ampun. Aku jadi ngiri lagi. Masih tidur, Claire? Duh. Jalan-jalan pagi segera dimulai. Oh yeah. Utamakan keselamatan. Aku harus beli nasi udu. Seberapa cepat aku bisa nyetir? Oh, parah nih. Mungkin nggak begitu parah. Tidak. Ini emang parah banget sih. Claire pasti marah besar nih. Tunggu. Aku baru dapat ide brilian. Semoga aja ini berhasil. Claire. Sini. Apa itu di atas mobilku? Kayak hadiah ultah raksasa. Kenapa ditutup kayak gitu? Ketutup semuanya. Spionnya juga. Gimana caranya aku masuk? Mobilku yang berharga nggak pantas diginiin. Tapi kenapa Olivia melakukannya? Aku harus tahu ada apa di balik dunia semua. Ternyata lebih sulit dari yang kukira. Hah, nggak ada ujungnya. Kayak hadiah yang nggak diminta. Apa? Kok ada bola-bola di situ? Tinggal satu lapis lagi. Goresannya segede gajah. Apa ini pengalih perhatian? Berapa banyak bola di sini? Harus dibuka nih. Awas! Akhirnya sepatu baru ku tiba. Lebih bagus dibanding fotonya. Putih bersih tak bernoda. Apa di luar ada orang? Soalnya bakal agak gila nih. Bagaimanapun sepatu ini harus tetap bersih. Tinggal beberapa langkah lagi. Semoga aja tisunya cukup. Hati-hati. Berhasil! Kopi panas arah jam 12. Nggak pake tutup lagi. Oh, hampir aja. Aku harus pergi dari sini. Tempat ini banyak jebakan. Ya ampun. Olivia bakal meluk. Salah satu langkah aja hancur sepatuku. Jangan peluk, Olivia. Tolong! Aku nginjak apaan nih? Ups! Kayaknya ada bekasnya deh. Seriusan nih? Kenapa Tuhan? Kenapa? Jorok banget. Buat apa menangis kalau bisa diubah? Tarik selotif sepanjang ini. Tempel di bagian samping sepatumu. Dan jangan lupa solnya. Buat kayak gini. Ambil cutter dan ikuti sepanjang desain luar sepatumu. Mulailah mengelupas dan motifnya akan kelihatan. Nah, semprot sepatu dengan cat dasar. Kini waktunya memberi warna. Semprotkan cat ke dalam seember air. Buat motif lingkaran. Lalu celup sepatu ke dalamnya secara terbaik. Tahan. Setelah catnya kering, waktunya mengelupas. Dan lihat keajaiban yang muncul. Lihat sepatu ini cuma kamu yang punya. Gak perlu cemas sama kotoran lagi. Tapi jangan terlalu pede. Itu kan bukan sepatu anti kecelakaan. Oh, tidak. Harus gimana sekarang? Mana banyak lagi? Oke, jangan panik. Ini harus langsung dicuci. Missy, aku mau buka loker. Aneh banget dia belajar di sini. Astaga, udah bel. Hei, kenapa rohku nyangkut di loker? Oh, beneran gak bisa dilepas. Aku tarik aja deh. Ah, malah jadi makin parah. Gak, jangan coba-coba deh. Oh, bolongnya gede banget. Tunggu dulu. Yes, pulpen 3D-ku. Untungnya aku bawa ini ke sekolah. Gambar desain cantik buat nutupin bolong di roknya. Sekarang mulai diisi. Pastiin bolongnya ketutup. Oke, warna berikutnya. Dan buat nutupin bagian lubang ini juga. Selesai. Bolongannya udah ketutup. Sekarang bikin detail tambahan. Aku mau isi telinganya. Dan sekarang mata kecilnya. Jangan lupa hidung sama mulutnya juga. Oh, rubahnya jadi lucu banget. Bolongnya ketutup dan rohku jadi lucu banget sekarang. Jaget dikit, ah. Oh, Bel. Biar aku aja. Sebel. Padahal lagi asik. Lihat, ada paket. Yeay, ini krok sebaruku. Cantik banget. Aku suka. Wow, aku iri banget deh. Punyaku polos dan ngebosenin. Hei, kayaknya aku bisa bikin jadi seru. Aku gambar bunga kecil yang manis. Dan sekarang waktunya pakai pulpan 3D. Dua kelopak selesai. Lanjut ke sisanya. Aku lebih suka pola maju mundur. Dan selesai. Sekarang aku pakai warna kuning buat bagian tengahnya. Oh, hasilnya jadi manis banget. Selanjutnya, stroberi. Aku pertegas garisnya pakai warna hitam. Keliatannya bagus. Sekarang warna hijau di atasnya. Dan tentu aja, merah untuk buah ini. Hasilnya pasti bagus. Dan selesai. Selanjutnya, bintang. Bahkan nggak perlu digambar dulu pakai pensil. Aku bisa bebas gambar bintangnya. Warna kuning bakal bikin bintangnya bersinar terang. Ini dia. Sekarang waktunya ngehias sepatu. Kayaknya bintang mending ditempel di sini. Sekarang tinggal sisanya. Yes, hasilnya bagus. Waktunya kita coba. Ya ampun. Aku suka banget. Kamu hebat, Kate. Ini buat kamu. Oh, makasih. Mau ngeliat yang keren abis? Lihat apa lagi yang aku buat. Ini bisa dipakai di atasnya biar jadi seperti baru. Aku cuma pakai pulpen 3D buat ngegambar sepatunya. Keren banget. Oh iya, tariannya. Kita bisa pamer sepatu baru juga. Kesibukan tuh. Bisa bikin. Kita lupa sama event penting. Kayak konser debutnya Eva. Hmm, lupa beli India kado lagi. Wah, bunganya bagus juga. Dia pasti suka. Lah, tapi apa istimewanya? Hai, Eva. Kamu kenapa? Hmm, hujan emang bikin repot ya? Oh. Pakai payung ini aja. Mau manfaatin payung yang rusak? Masukin kain ke jerujinya aja. Siapin bukit bunga. Masukin ke sela-sela payung. Terakhir, hias pakai pita. Cantik kan? Biar bunganya juga gak geser. Nah, iket di bawahnya. Sudah. Eva keren banget, sumpah. Makasih guys, udah datang. Ya ampun. Mantul banget, Sofia. Bravo. Wah, udah kayak ngendong gajah aja. Uff. Wuh, kinclongnya. Lah, colokin kemana ya? Pakai insting aja deh. Bakal pas gak ya? Hah, gampang kok. Masangnya udah bener belum tuh? Huh, biarin aja. Yang penting nyala. Eh? Eva, gak gini juga kali masang kabelnya. Duh, bakal jatuh nih. Kamu gak apa-apa kan, Sof? Keknya. Sedotannya buat aku ya. Pasti kabelnya rapi kok. Ambil sedotan. Masukin ke peraut pensil. Puter-puter nyampe ujungnya. Tuh, jadi lentur kan? Wow, mantul. Oke, sekarang pasang di kabelnya. Balok gini kan jadi rapi. Enak dilihat kan? Peragaannya bewa banget ya. Ada aturan main ya, Nona. Gak boleh ada snack. Oke, paham kok. Termasuk coklat juga. Makanan gak mutuk. Kalau mau snack, makan seledri aja. Lezat. Plus nyahatin. Makan yang banyak ya. Patuhi aturan ya. Gak keren banget. Ngamilko seledri. Tenang aja sih. Aku punya solusinya kok. Aku udah bawa skittles. Nih, cobain juga deh. Ehem. Udah dijelasin soal coklat lho. Dilarang bawa snack. Semuanya saya sita. Maaf ya. Snackmu malah disita. Lihat sepatuku nih. Bukan kaleng-kaleng pastinya. Pake high heels buat ngumpetin skittles. Juara. Nih, ambil. Yang kuning ya. Favoritmu kan? Hmm. Jauh lebih enak dari seledri lah. Wadaw. Aku juga punya ide bagus. Bentar ya. Hah. Yaudah. Jangan nyesel kalau skittlesnya abis. Nih, lihat. Aku balik. Pake baju baru. Wah. Baju dari skittles. Cakep abis kan? Waduh. Dia balik. Kita ketahuan lagi deh. Pakaian apa nih? Beneran gak nyangka deh. Luar biasa. Hebat. Maha karya. Oh, iya. Bikinan sendiri lho. Sebenarnya sih, enak banget. Silahkan masuk. Halo. Aku mau nonton peragahan busana. Kamu bawa apa? Gak bisa. Itu dilarang. Tapi camilanku. Cepat. Pergi dari sini. Aku udah nunggu acara ini dari dulu. Tapi, aku lapar juga. Hei. Permain ini ngasih aku ide. Yap. Pasti bisa deh. Tinggal tempel aja di stockingku. Sekalian, bikin tren gaya baru. Sip. Yang terakhir. Aku emang pinter. Oke. Waktunya masuk ke sana. Permisi. Aku kembali. Aku mau nonton sekarang. Coba lihat dulu. Baiklah. Kamu gak bawa apa-apa. Silahkan masuk. Yes. Aku berhasil. Udah kayak mimpi jadi kenyataan. Oh, stocking ini. Ini buatanku sendiri. Stockingku juga membawa rahasia. Hmm. Stocking terbaik yang pernah ada. Sempurna. Kamu udah cantik. Oh, aku lapar banget. Oh, kasian. Tapi, aku punya ide. Tunggu sebentar. Aha. Itu yang kucari. Oke. Ini dia. Ini buat bibirmu. Hah? Rasanya manis? Ya, iyalah. Makan terus. Rasanya enak banget. Makasih. Ini palet super rahasia aku. Aku udah kosongin semua isinya. Terus, taruh beruang jelly di dalamnya. Isi sampai penuh. Dua jelly di satu tempat. Terus, aku pakai pengering rambut. Karena aku pengen semua beruang jelly-nya meleleh. Cepat kok melelehnya. Pastiin semua udah leleh. Abis itu, selesai deh. Bentuknya sempurna. Jadi, rasanya manis deh. Ini sebenarnya permen. Kamu pinter. Enak banget. Hai. Buat satu orang. Coba sini. Aman. Nggak ada snack, kan? Emm, enggak. Biar ku periksa. Dilarang bawa snack. Jangan harap bisa lolos. Ah, ribet amat. Dia galak banget. Tapi masih kurang jelly. Ternyata talitas bisa seenak ini. Biologi bikin ngantuk aja. Nggak kelar-kelar lagi. Kapan istirahatnya? Aku perlu ngemil nih. Biar berenergi. Yay! Hei! Hei! Bisa baca, kan? Dilarang makan. Oke. Galak banget. Tiumpetin aja. Solusinya pake anting. Naomi, pinjem antingnya. Sama beruangnya. Sama beruangnya. Yes! Saatnya nyulap snack jadi trend fashion. Tusukin beruangnya. Susun sebanyak-banyaknya. Eh, tau-tau udah beres. Lumayan imut, kan? Buatmu? Makasih. Jangan cuma diliatin gitu. Oke, kucoba ya. Ternyata enak. Aku pake deh. Apaan tuh? Oke, kita lanjutin. Eh, icip satu dong. Lalu... Kok kamu gigitin Naomi? Dia zombie ya? Jadi ngeri. Lagunya asik juga. Lipsticku udah luntur ya. Untung selalu siap. Saat butuh tinggal ambil ini. Mantep, kan? Cakep. Jadi keinget? Aku juga punya make-up. Nih. Tapi punyaku gak buat make-up-an. Sampai lupa. Lezat. Itu gak bisa dimakan, Naomi. Tenang. Ini kan cuma permen. Lihat deh. Wow, keren banget. Dikiranya aku gak tau. Woy, kang emil. Halo? Cuma lipstick? Jangan dipelototin. Jangan dipelototin. Jangan dipelototin. Warnanya sih merah. Lembut dan cantik. Perlu dikeker lagi. Mencurigakan. Masih belum jelas. Dasar DJ aneh. Dasar DJ aneh. Ya. Oke. Makasih. Dia gak ngeh. Cobain deh. Beneran nikmat. Lepasih. Kerc Dyk. sub indo by broth3rmax